selamat menikmati saya berasal dari kota yang tidak begitu terkenal yaitu di Pamekasan itu pun saya berasal dari desa yang jauh dari kota saya setelah selesai di kontrak pesantren itu teman-teman banyak kuliah di luar Madura kemudian saya menginginkan juga untuk kuliah atau melanjutkan study di luar Madura dan waktu itu yang terpikirkan di benak saya adalah Jogja saya awal terpikirkan itu sebenarnya sejak bekerja jadi dulu saya bekerja di beberapa lembaga kursus jadi pindah-pindah kemudian saat saya bekerja itu, itu saya melihat satu itu pembelajarannya agak monoton karena mereka mengajar dengan sangat klasik kelasnya formal, kemudian ada papan, kemudian kelasnya ber-AC atau kadang berkipas itu menurut saya tidak ada bedanya antara lembaga kursus dengan sekolah sehingga saya merasa kenapa ini sangat membosankan English Cafe sendiri konsepnya adalah lembaga kursus bahasa Inggris dengan konsep cafe pertama di Indonesia kita berdiri tahun 2012 sampai sekarang umur kita sudah menginjak ke-7 mau ke-8 dan konsepnya sendiri itu sangat simpel yaitu satu orang atau siswa belajar di cafe dan di situ ditemani oleh set kita safe adalah sebutan untuk tutor atau guru yang mengajar setiap staff kita ketika melayani orang itu pasti menggunakan apron seperti ini ini adalah uniqueness dari kita nah yang kita lakukan di English Cafe adalah dare to speak berani untuk berbicara, itu yang kita lakukan sehingga kita menekankan yang penting berani dulu untuk berbicara salah, itu tidak masalah saya lulusan UIN tahun 2013 masuk tahun 2008 saya mengambil jurusan sejarah dan kebudayaan Islam, fakultas adab dan ilmu budaya saya aktif di beberapa organisasi di UIN misalnya SPBA, study pengembangan bahasa asing kemudian juga GCM di bidang kamera atau movie kemudian juga di suka news, itu di bidang kepenulisan jurnalistik dan juga sendi dan itu saya ikuti yang saya suka gitu jadi di UIN kan ada belasan UKM ya dan kita bisa memilih UKM mana saja yang kita suka gitu jadi kalau misalnya kita menyukai bahasa asing maka kita pilih bahasa asing itu pun masih ada pilihan mau bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Perancis kalau dari fakultas adab dan ilmu budaya yang menurut saya itu adalah salah satu fakultas yang sangat baik gitu dari pelayanannya, kemudian juga dari segi kebersihannya itu menurut saya adalah salah satu tempat yang nyaman untuk belajar di situ ada tamannya di tengah, kita bisa berdiskusi ada air mancur, jadi tenang gitu kita untuk belajar di sana kemudian yang saya dapat dari fakultas adab dan ilmu budaya jadi kebetulan saya aktif di situ di BEM ya jadi sehingga saya bisa mengeksplorasi lebih tentang dunia keorganisasian waktu itu sehingga saya bisa banyak belajar tentang dunia organisasi tentang ilmu manajemen di BEM kemudian dan lain sebagainya itu yang saya dapat kemudian di fakultas budaya sendiri itu juga ada perpustakaan ada perpustakaan, juga ada ruang seminar kita mau mengadain apapun jadi menurut saya untuk belajar itu sangat mendukung gitu saran saya untuk memilih jurusan itu prepare misalnya kayak kelas 1 SMA, kelas 2 SMA kita udah tahu minat kita di mana, passion kita di mana sehingga ketika kuliah kita udah mau mengambil jurusan apa aja pastikan teman-teman itu aktif di dunia komunitas gitu komunitas bisnis khususnya kalau misalnya ingin aktif di komunitas bisnis maka pastikan joinlah di komunitas bisnis karena lingkungan sangat berpengaruh kalau misalnya kita ingin aktif di dunia bisnis tapi teman-teman aktif di dunia olahraga gitu di komunitas olahraga maka tidak akan menjadi kalau misalnya aktif di dunia bisnis maka teman-teman pasti akan menjadi bisnis kalau misalnya teman-teman ingin membaca, suka membaca maka harus aktif di komunitas membaca saya Hamli, founder English Cafe mari bergabung bersama Win Sunan Kalijaga unggul dan terkemuka ya 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 Terima kasih.